Hai teman-teman lagi nego nih Mas Rahayu di Gora 20 kilo Alhamdulillah lakai timunewis entus karung teman-teman hai 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 ragu sih bonteng nama blor bener-bener ya Insyaallah dibajakun atau dina umedi channel ke depan mana yang ngalahkan teman-teman mengerah ayu lagi ini bagi milik orang-orang bener-bener ngejual gitu tahan hasilnya bener ayah gitu 50 tilu kue tak apa iyo dan 7 pede dua bulan ngomong nak sekali dua kali malah biasanya ini berkali-kali pangloban aja tuh kan dua kali muncul kayaknya 70 kilonya eh dasar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatani Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Alhamdulillah hari ini kita habis melakukan pemetikan yang ke-13 di usia 53 HST teman-teman nah teman-teman bagi teman-teman yang mungkin mau mencoba menanam timun Mira F1 seperti inilah timun Mira F1 teman-teman ya buahnya super lebat dan hari ini di usia 53 HST ini masih ada juga buah bawah teman-teman ya buah bawah masih banyak buah tengah apalagi buah atas teman-teman ya nah ini sahabat kondisinya untuk saat ini di usia 53 HST tanamannya Alhamdulillah masih segar ya semoga masih jauh dari virus sahabat ya karena katanya timun Mira ini kurang tahan virus semoga tanaman ini baik-baik saja sahabat kalau untuk dari sisi buahnya memang timun Mira ini super lebat sahabat ya nah ini Alhamdulillah buahnya masih banyak sahabat ya karena terlalu banyak buah sahabat jadi nutrisinya kebagi-bagi tentu tidak jadi semua sahabat ya ini banyak banget buahnya sahabat ya nah ini ke atas masih terus saja berbuah sahabat dan memang kalau sudah usia 50 ke atas ini sudah seperti ini kualitas buahnya sahabat nah ini ada juga yang seperti ini sekarang sahabat usia 53 HST sahabat dan yang seperti ini juga sudah banyak ya yang PJnya sudah mulai banyak di usia 53 HST sahabat nah ini sahabat sudah mulai seperti ini tapi pada umumnya seperti ini sahabat lurus-lurus sahabat ya nah ini masih banyak walaupun sudah ada yang seperti ini sahabat nah ini sahabat buah-buahnya untuk 53 HST sahabat sudah banyak lagi ini kemarin dipetik sahabat ya nah ini sudah lebat lagi buahnya nah ini mantap teman-teman wow ini teman-teman masih bagus ya di usia 50 hari ini masih jos teman-teman nah ini timun Mira F1 dari Pertiwi sahabat seperti ini buahnya sahabat nah ini seperti ini kalau pul sinar matahari timun Mira juga bisa hijau seperti ini sahabat ya yang agak putih itu yang kurang simat sahabat ya oke sahabat ini saksikan terus ya ini timbangannya ada berapa gitu ya siapa tahu aja teman-teman pengen tahu gitu kita dapat berapa kilo untuk petikan ke-13 sahabat ya petikan ke-13 ini kita akan cek berapa kilo sahabat ya dan untuk kelebihannya timun Mira ini teman-teman ya timun Mira ini di usia 53 HST masih banyak buah bawahnya teman-teman ya nah ini ini buah bawah teman-teman 53 HST teman-teman ya nah ini juga teman-teman ini buah bawah teman-teman ya nah itu nah ini ini masih posisi buah bawah teman-teman masih banyak nah ini ini juga buah bawah teman-teman masih banyak ya untuk timun Mira F1 ini teman-teman nah ini juga teman-teman ya masih banyak calon-calon buah teman-teman mantap teman-teman nah ini teman-teman buah bawahnya masih banyak teman-teman ya nah ini ini masih posisi buah bawah sepertinya nanti ini bisa lebih dari 20 kali petik teman-teman ya untuk timun mira ini nah untuk buah tengahnya seperti ini teman-teman ya nah ini banyak seperti ini buahnya walaupun memang ada sebagian yang seperti ini menguning tapi untuk lebatnya tidak diragukan lagi teman-teman nah seperti ini teman-teman posisi buahnya masih banyak ya nah itu nah ini masih banyak buahnya nah ini teman-teman masih berbuah lebat teman-teman teman-teman di usia 53 HST teman-teman ya nah ini teman-teman masih mantap buahnya timun mira F1 teman-teman ya masih di bawah buahnya 53 HST teman-teman waduh mantap ya teman-teman seperti ini timun mira F1 teman-teman nah kalau yang seperti ini kita masukkan ke sini sahabat ya nah sudah banyak juga yang seperti ini teman-teman oke teman-teman kita akan lanjutkan dulu pemetikan hari ini di usia 53 HST 7 hari lagi timun ini umurnya 2 bulan teman-teman ya nah sahabat Tani admin akan memberikan rekomendasi ke teman-teman semua kalau teman-teman mau mencoba menanam timun mira perlu teman-teman perhatikan beberapa hal dalam menanam timun mira sahabat ya yang pertama teman-teman mesti rajin memetik teman-teman ya karena kalau telat metik bisa seperti ini bisa besar-besar seperti ini kalau besar-besar seperti ini ini kurang diminati pasar sahabat ya nah untuk ukuran yang pas sahabat ukuran yang pas itu seperti ini sahabat nah seperti ini ini yang pas 1,5,1,6 atau 1,7 nah seperti ini jadi saran yang pertama yaitu rajin metik sahabat ya kalau udah panen terus teman-teman petik pagi dan sore teman-teman ya itu yang pertama nah yang kedua teman-teman ya karena timun mira ini super lebat maka pupuknya juga harus kuat sahabat nah ini contoh-contoh timun yang kurang nutrisi sahabat jadi ada yang bengkok seperti ini ada yang gede sebelah seperti ini nah ini perlu teman-teman perhatikan pupuknya harus kuat kalau menanam timun mira F1 teman-teman ya karena timun ini super lebat teman-teman nah untuk selanjutnya selain pupuk juga teman-teman perlu juga perhatikan air teman-teman ya air sangat penting di sore hari teman-teman isi live isi air irigasinya dengan air supaya timun mendapatkan asupan air karena sebagian besar tanaman timun ini adalah air teman-teman ya nah itu poin yang kedua itu pemupukannya harus kuat kalau menanam timun mira sahabat ya nah selain itu teman-teman fungisida juga perlu diperhatikan penyempatan fungisida perlu diperhatikan karena tanaman timun kalau kurang fungisida biasanya bercak daun ataupun buah-buah yang kurang normal sahabat ya seperti penjel menguning dan dari corak timun nantinya akan jelek teman-teman ya kalau kurang fungisida teman-teman ya mira ini selain lebat juga punya kelemahan yaitu kadang bercak daun katanya walaupun tanaman yang admin tanam ini alhamdulillah masih selamat dari bercak daun teman-teman ya nah sahabat tani selain fungisida tentu insektisida juga perlu diperhatikan karena tanaman itu memang makanannya insektisida ya atau serangga tapi admin sarankan untuk penyemperayaan insektisida itu tunggal saja dan spraynya sore hari aja teman-teman ya kalau pagi hari itu takutnya salah sasaran menyepray ke serangga penyerbuk teman-teman ya itu untuk yang selanjutnya yaitu insektisida juga penting supaya tanaman ataupun buah-buah yang dihasilkan bagus tidak seperti ini teman-teman ya karena kadang-kadang ada serangga yang kesini gitu ya kena buah jadi buahnya tidak normal teman-teman untuk menghindar ini supaya buahnya bagus lurus maka kita juga perlu insektisida selain mencegah daun dari serangan insek juga mencegah buah dari serangan lalat buah ataupun serangga-serangga yang lainnya nah untuk yang selanjutnya sahabat ya setelah ini semua admin sarankan teman-teman tambahkan dengan pupuk organik dalam setiap pemupukan sahabat ya dari pupuk dasar sampai habis dan pemupukannya perlu dilanjutkan ya dari 10 HST sampai habis terus dipupuk aja 2 kali sehari atau 3 hari sekali baik kocor ataupun spray dan usahakan di rolling dengan kalsium sahabat ya oke sahabat Tani admin akan karuhi dulu ini timunnya kita akan lihat bersama-sama dapat berapa kilogram untuk putikan yang ke-13 teman-teman hari ini kita akan timbang berapa kilo teman-teman ya sekarang kita nolkan dulu timbangannya teman-teman kita coba timbang ya sudah posisi nol ya timbangannya aduh capek ini teman-teman membawa timunnya agak berat juga lumayan ya kita lihat teman-teman dapat berapa kilo alhamdulillah teman-teman masih naik ya untuk timbangan petikan ke-13 ini masih naik ya dari petikan ke-11 petikan ke-12 dan ke-13 masih naik angkanya dan ini petikan ke-13 alhamdulillah dapat 45,5 teman-teman ya 45 kilo dipotong 1 kilo ini potong karung jadi bersihnya 44 kilogram teman-teman ya oke sahabat Tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini menginspirasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau gimana ini adek-adek rasanya enak enak renyah enggak renyah alhamdulillah ya teman-teman timun merah F1 rasanya seperti apa enak renyah ada pahitnya enggak 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 enggak